Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam ft Manjada Wajada kali ini kita akan membahas tentang perkalian faktor dengan skalar langsung saja saya akan menggabarkan sebuah faktor misalkan 1234 Oke A B C D ini adalah sebuah faktor maka ketika AB ini adalah faktor A maka AC itu adalah dua kali faktor A paham ya sehingga perbandingan antara faktor AB dengan faktor AC bisa kita tulis 1 banding 2 jelas ya dan faktor AC dibandingkan dengan faktor AE ya maka 2 banding 4 misalkan faktor A seperti ini ketika kita ingin menggambar dua kali faktor A ya udah kita tambahkan saja arahnya sama panjangnya juga sama maka dari sini ke sini itu adalah dua faktor A itulah perkalian faktor dengan skalar jadi 2 ini adalah skalarnya ya jadi kalau misalkan AD itu adalah 3A gitu ya nih 1 2 3 itulah penjelasan terkait perkalian faktor dengan skalar semoga bisa dipahami sukses selalu untuk kita semuanya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati